Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys Oke, hari ini pukul 9 lebih 30 menit ya Di hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 guys Dan kita langsung aja ya menuju update bagaimana global crypto market cap hari ini Seperti yang bisa kalian lihat disini mengalami kenaikan lumayan lah ya Di 1,13% ya dalam waktu 24 jam ini Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys Dan seperti yang bisa kalian lihat disini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam Mengalami kenaikan yang masih tipis banget ya di 0,28% Begitu juga dengan Ethereum guys, naik di 1,37% Dan yang lainnya ini masih merah ya Pergerakannya memang mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys Dan rata-rata untuk pergerakannya antara 0-2% guys Dan disini untuk filecoin cukup bagus ya untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam ini di 7,6% guys Ini keren banget Selanjutnya kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin Seperti yang terlihat dalam grafik disini guys Untuk chartingnya kita bisa prediksikan ya Untuk MA20 ini masih menjadi area support yang cukup kuat guys Dimana untuk close candle-nya Kemarin hijau dan memang sekarang masih mengalami penurunan ya Dan candle-nya pun merah Tapi masih tertahan di area MA20 ini guys Dan kita doakan aja semoga MA20 ini menjadi support yang kuat Sehingga akan menstimulus ya Untuk pergerakan harga Bitcoin ini untuk naik lagi guys Tapi kalau kita lihat disini ya Sepertinya akan sideway ya Pergerakan dari Bitcoin ini Ada kemungkinan nanti untuk turun menembus MA20 Dan akan meneruskan trendnya disini ya Dan kemungkinan juga masih di dalam area garis kuning ini Yang sudah kita bikin ya dari kemarin Dan tentu saja masih ada ya kemungkinan untuk retest di area ungu yang ini guys Dan jika nanti tekanan belinya ini besar Maka ada kemungkinan juga ya Untuk mencoba retest di area resisten di atas ini guys Jadi kita tunggu aja nanti Apakah ada stimulus yang bagus ya Dari perkembangan market secara makro ya khususnya Kita nanti akan infokan lagi Dan kita langsung menuju informasi yang pertama guys Kita lansir dari U.Today Dimana disini diinformasikan bahwa Dogecoin ini menjadi opsi pembayaran terbaru ya Untuk domain yang tak terbendung Atau unstoppable domains Nah ini menarik ya Jadi unstoppable domains Yang merupakan penyedia domain web 3 terkemuka guys Dan telah mengumumkan langkah terbarunya Untuk menambahkan Dogecoin Sebagai opsi pembayaran untuk pembelian domainnya Nah ini menarik Jadi perusahaan blockchain ini Menawarkan teknologi layanan nama terdesentralisasi ya Yang memungkinkan alamat publik unik yang dimiliki sendiri Untuk menggantikan alamat wallet yang panjang Dengan ekstensi domain crypto centris yang mudah diingat guys Jadi dengan sistem inovatif ini pengguna dapat mendaftarkan domain yang tidak dapat disita atau disensor oleh otoritas pemerintahan manapun guys Dengan menambahkan Doge ke dalam opsi pembayarannya ya Maka unstoppable domains memperluas layanan pembayaran mata uang crypto yang sudah mencakup bitcoin, ethereum, dan juga litecoin guys Pengumuman ini muncul sebagai hasil dari meningkatnya minat terhadap token Doge atau token Doge Yang mengalami lonjakan harga yang sangat besar ya pada tahun 2021 kemarin Rally yang dipicu oleh hype media sosial dan dukungan selebriti ini pun meredah Namun coin meme ini tetap menikmati popularitas yang luar biasa guys Integrasi token Doge ke dalam sistem pembayaran unstoppable domains telah disambut ya dengan penuh semangat oleh komunitas Dogecoin guys Nah ini menarik ya Jadi perusahaan ini mendorong para penggunanya untuk menambahkan .nft sebagai pilihan mereka ya ke keranjang belanja Dan mencoba opsi pembayaran Doge yang baru Proses pendaftaran domain menyedia domain web3 mengingatkan ya kepada kita pada sistem domain konvensional Kecuali bahwa domain ini didukung oleh teknologi blockchain Dalam menerapkan sistem canggih ini Maka unstoppable domains menghubungkan domain secara langsung ke wallet crypto Dan aplikasi terdesentralisasi seperti maker DAO Sehingga menyederhanakan proses transaksi mata uang crypto dan menghilangkan kerumitan karena harus mengingat alamat wallet yang panjang guys Jadi misi unstoppable domains adalah mendesentralisasi sistem nama domains atau DNS Yang memastikan bahwa tidak ada satupun entitas yang memiliki kendali atas seluruh platform Sehingga membuatnya kebal terhadap manipulasi dan penyansoran oleh pihak berwenang guys Ini keren banget ya Dan dengan merangkul token Doge ini sebagai opsi pembayaran Maka unstoppable domains telah mengambil langkah ya untuk membuat coin meme lebih diterima secara luas guys Dan tentu saja ini menjadi kabar yang bagus ya bagi perkembangan ekosistem dari Dogecoin itu sendiri guys Yang tentu saja akan memperluas ekosistemnya dan sudah merambah ya ke bidang domains Ini keren banget guys Dan jika nanti untuk ekosistem dari unstoppable domains ini pun berkembang pesat Maka hal ini pun juga bisa mendongkrak harga dari Doge Karena token Doge menjadi salah satu pilihan untuk pembayaran domainnya Ini keren banget guys Kita lanjut untuk informasi berikutnya guys Kita lansir dari baincrypto.com Dan disini diinformasikan bahwa Polygon ini mengumumkan layanan ID Web3 guys Berdasarkan pembuktian 0 pengetahuan atau Zero Knowledge Proof guys Nah ini menarik ya Jadi pada hari Rabu Polygon mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan sistem Zero Knowledge Proof Untuk layanan ID Web3 baru mereka Polygon telah mengumumkan Polygon ID Sebuah layanan identifikasi Web3 pada sidechain Ethereum Layanan ini mengontentifikasi kredensial pengguna untuk aplikasi berbasis blockchain Tanpa mengungkapkan informasi pribadi Layanan ini akan menjangkau sekitar 4 juta pengguna melalui mitra peluncuran Termasuk Collab.land, Fraktal, Kaleido, dan The Sunbox Polygon Labs mengintegrasikan layanan ini ke dalam Polygon ZK EVM Yang akan rilis bulan ini guys Tidak seperti solusi identitas saingannya ya Polygon ID menggunakan bukti tanpa pengetahuan atau ZKP Zero Knowledge Proof Dan dengan Zero Knowledge Proof ini ya Informasi sensitif tidak diunggah secara publik ke blockchain untuk divalidasi Akibatnya ZKP atau Zero Knowledge Proof ini akan menjadi teknik yang semakin populer guys Di Web3 mendatang Polygon menyebutnya sebagai perubahan mendasar ya dalam model kepercayaan internet Dan mereka mungkin tidak salah guys Polygon ID menawarkan manfaat bagi bisnis dan individu Untuk bisnis ini menghilangkan tantangannya dalam mengelola data pengguna Dan bagi individu ini memberikan kontrol yang lebih besar atas identitas dan kebijaksanaan mereka ya dalam berbagi data pribadi dengan institusi dan organisasi swasta guys Dalam tweet pengumumannya Polygon mengatakan masa depan berdaulat sendiri Sebuah referensi untuk pergerakan seluruh ekosistem menuju identitas berdaulat mandiri Atau SSI guys Self Sovereign Identity SSI ini mengungkinkan individu untuk membuat dan mengelola identitas mereka sendiri ya Yang disimpan di buku besar yang terdistribusi Teknik ini mengamankan informasi menggunakan kriptografi kunci publik Dan individu mengontrol apa yang mereka ungkapkan SSI mengungkinkan privasi dan keamanan yang lebih baik sekaligus mengurangi risiko pencurian identitas dan penipuan Namun ada beberapa tantangan untuk adopsi yang luas Termasuk interoperabilitas dan memastikan keakuratannya guys Namun demikian SSI dapat mengubah identitas digital atau memberikan dampak pada bidang-bidang seperti keuangan Pemungutan suara digital dan perawatan kesehatan Kemudian pertanyaannya guys Apa yang dimaksud dengan Zero Knowledge Proof ini? Mungkin ada beberapa dari teman-temannya yang masih belum paham tentang ZKP ini guys Jadi baru-baru ini ZKP atau Zero Knowledge Proof menjadi semakin pentingnya dalam industri blockchain Dengan menggunakan teknik ini Seorang pengguna dapat membuktikan bahwa mereka itu mengetahui sesuatu tanpa harus mengungkapkan apa yang mereka ketahui Hal ini memungkinkan untuk memberikan bukti kepemilikan atau otorisasi tanpa mengungkapkan informasi sensitif apapun ZKP membuat blockchain menjadi lebih cepat dan lebih terukur dengan mengizinkan komputasi Memperifikasi untuk dilakukan di luar rantai Memverifikasi beberapa bukti pada waktu yang bersamaan dan memungkinkan penyimpanan dan pengembilan data yang lebih efisien Beberapa blockchain layer 1 yang menggunakan ZKP atau Zero Knowledge Proof Termasuk ZCash, Tezos, Cosmos dan juga Alep Zero Lebih banyak chain sedang mengeksplorasi implementasinya ini guys Nah ini keren banget ya teknologi Zero Knowledge Proof ini guys Dan bisa dibilang juga ya teknologi Zero Knowledge Proof ini akan menjadi teknologi masa depan guys Dan tentu saja kalian harus bisa mengambil peluang ini untuk mencari proyek-proyek ataupun protokol-protokol yang menyediakan teknologi Zero Knowledge Proof ini guys Salah satunya yang saya rekomendasikan ada yang namanya Mina Protocol guys Dan kemarin pada waktu sempat rame juga pembahasan tentang Polygon ZK Rollupnya kemarin Mina Protocol itu juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys Jadi kalian bisa manfaatin kesempatan ini sebelum hype dari ZKP ini booming ya Seperti halnya AI yang terjadi belakangan ini guys Jadi kalian manfaatin untuk mencari proyek-proyek berbasis ZKP Kita lanjut informasi berikutnya Kita lansir dari washer.guru ya Dan disini diinformasikan bahwa Binance guys ini akan meluncurkan Bicasso guys Yang merupakan generator NFT bertenaga AI Nah ini menarik juga ya Jadi Binance telah membangun otoritas dan kehadirannya ya di dunia matawang kriptus sejak awal berdirinya Dengan popularitas ketidaratasan buatan yang terus meningkat Binance telah ikut serta untuk memanfaatkan popularitas dari AI ini guys Atau Artificial Intergen Belakangan ini telah menyaksikan lonjakan platform penghasil gambar AI Atau AI Image Generating Dimana pengguna mengunggah gambar untuk menghasilkan gambar yang berbeda ya Dari orang yang sama dengan cara yang kreatif Terlepas dari Hype Chat GPT Situs web penghasil gambar bertenaga AI ini Pasti memiliki daya tarik tersendiri guys Menurut detail terbaru ya dari CEO Binance Yaitu Chang Peng Zhao Binance telah meluncurkan platform baru yang disebut Bicasso Bicasso merupakan platform yang menghasilkan gambar profil NFT Berdasarkan gambar yang diberikan kepadanya guys Nah pertanyaannya akankah Bicasso Binance ini akan menjadi akhir dari platform penghasil gambar AI lainnya Jadi nama Bicasso jelas memberikan petunjuk ya bahwa itu berasal dari Binance dan Bicasso Dan menurut detail yang dibagikan oleh CZ Pengguna dapat mengunggah gambar dan berkreasi dengan gambar tersebut Menggunakan kata-kata yang berbeda ya untuk membuat gambar AI yang unik Bicasso sekarang dalam versi beta dengan batas 10 ribu coin guys Bicasso sekarang dalam versi beta ya Dan dengan batas 10 ribu percetakan guys Atau mintingnya Ini masih dalam masa beta ya untuk bisa mencobanya Kalian bisa cek sendiri nanti untuk lebih lengkapnya ya Di akun resmi CZ Binance Nanti kalian bisa cek sendiri Dan disini diperlihatkan juga untuk contoh dari Minting NFT yang dihasilkan oleh AI Image Generator yang diberi nama Bicasso ini guys Ini adalah contohnya Dan dia mencetokkan si CZ itu sendiri ya Untuk menjadi gambar NFT-nya guys Ini keren banget ya Pengguna dapat mengunggah gambar orang, hewan, atau bahkan landscape untuk mencetak NFT gratis Dan saat ini setiap pengguna hanya dapat mencetak satu NFT bertenaga AI guys Namun setelah tweet dari CZ ini Pengguna berbondong-bondong ya untuk mencetak NFT gratis Yang tidak dapat diproses oleh pengguna karena terlalu banyak permintaan guys Jadi istilahnya kayak don lah, server-nya kayak gitu ya Karena terlalu banyaknya orang yang melakukan minting NFT-nya guys Jadi nanti kalian pun bisa mencoba ya di platform baru dari Binance ini Dan tentu saja dapatkan kesempatan awal untuk bisa mendapatkan NFT gratis ya dari Bicasso ini guys Ini keren banget ya Dan memang kalau kalian mengikuti perkembangan beberapa bulan terakhir ini ya Banyak sekali AI-AI generation yang bagus banget guys Kalau disininya dicontohkan AI image generation Ada juga AI untuk merubah tulisan menjadi gambar AI untuk merubah tulisan untuk menjadi video Bahkan untuk bisa meng-generate subtitle juga dari movie Ataupun dari video-video yang lain Ini keren banget Di luasannya itu banyak banget AI-AI yang cukup menarik guys Bahkan ada salah satu AI generating image Untuk NFT bisa juga digunakan Yang cukup terkenal guys Namanya adalah Midjourney Dimana kalian nanti akan dibawa ke platformnya itu Kemudian tinggal menuliskan deskripsi gambar apa yang ingin kalian generate guys Kemudian nanti secara AI Maka deskripsi yang kalian tuliskan tersebut Akan dirubah menjadi bentuk image Ini keren banget Kalian bisa cari sendiri ya Referensi untuk AI-AI itu di luar sana banyak banget Atau kalian tertarik untuk pembahasan dari beberapa website Ataupun AI yang mungkin kalian butuhkan Kalian bisa tulis saja di kolom komentar guys Karena saya mempunyai beberapa referensi yang cukup menarik ya AI-AI yang mungkin kalian butuhkan untuk pekerjaan kalian guys Oke kami tunggu ketik dan saran kalian di kolom komentar ya Nanti kalian bisa tulis pendapat kalian Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys Dan tentu saja ya Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!